selamat menikmati selamat menikmati oke jadi hari ini kita mau ngebahas soal baper nah biasanya nih ketika kita mendengar kata baper hal yang terlintas itu adalah perasaan misalnya nih kalau misalnya cewek gitu kan, cewek itu kan baperan nah baperannya kenapa? karena misalnya di, apa ya di, apa sih? karena cowok, karena cowok misalnya cowoknya itu caper gitu jadi kita tuh kayak ngerasa, ih dia tuh kayak gitu, apa sih maksudnya gitu kan suka sih sama gue apa gimana gitu kan nah jadi, tapi gak kayak gitu baper itu sebenernya banyak banget cakupannya gitu misalnya ketika kita dikritik sama orang lain gitu kan dan kita gak nerima gitu kayak, eh ampun dia gitu banget sih sama gue gitu kan jadi kayak, gimana gitu ya kayak sakit hati gitu loh kita tuh terus orang-orang tuh kayak, kayak bilangnya tuh kayak apaan sih lo, ih lo mah baperan orangnya gitu kan kayak gitu oke nah jadi, gimana nih menurut Risma tentang baper dari perspektif Risma Yunita sendiri? aduh, kalau saya sendiri kurang memperhatikan baper cuman saya sendiri orang yang baperan baperan termasuk ya tadi, kalau masalah cowok gitu ya, kalau masalah cowok emang perempuan tuh sensitif ya terhadap hal itu tapi, ya kalau saya sendiri sih emang baper itu gak cuma tentang cowok aja tentang banyak hal ya tentang, misalnya ada masalah sama orang tua sama temen atau sama diri sendiri juga misalnya kita, baper tuh kan bawa perasaan ya jadi, kalau gitu kan jadi, mudi gitu mudi kita jadi turun dan gak semangat buat ngelakuin hal-hal karena pikiran itu tuh fokusnya ke hal itu bener banget karena sebenernya kalau laki-laki kan kalau laki-laki kan mereka cenderung ingin langsung ingin segera berpikir bagaimana caranya masalah ini selesai kalau laki kan tapi kalau perempuan mereka cenderung pengen bersedih-sedih dahulu ya bener banget nangis-nangis dulu gitu lah pokoknya yang yang ambiar kayak gitu lah karena cowok itu selalu bawa perasaan gitu kalau misalnya cowok itu kan kayak lebih ke logika gitu kan bener banget nah dan kadang tuh ada orang yang bilang kayak apaan sih loh ih baperan gitu kan digituin aja udah sedih udah nangis bawa-bawa perasaan padahal nih ya kalau misalnya menurut iras pribadi baperan itu hal yang wajar gitu kenapa? karena kita itu punya perasaan gitu loh justru jadi hal yang gak wajar ketika orang itu gak gak baper ya lempeng aja gitu loh ketika patut dipertanyakan lo punya perasaan gak sih kok gitu banget gitu kan cuman kalau menurut kamu bedanya baperan laki-laki sama perempuan tuh kayak gimana entahlah karena saya perempuan saya perempuan mungkin kalau kalau cewek sendiri tuh kadang-kadang nih ya emang ada beberapa perbedaan juga nah ketika mereka baper tuh kadang tuh mereka tuh di dalam hatinya itu iya ampun gitu kayak gimana lah pokoknya tuh lebay kayak gitu ambiar tapi ketika mereka di luar tuh menunjukkan bahwa mereka itu kayak gak baper gitu loh kalau misalnya kayak kita apa ya membicarakan hal ini atau dalam urusan kayak asmara percintaan kayak gitu jadi seolah-olah tuh kayak yang so cool padahal gak cool gitu kalau cewek kalau cewek iya kalau menurut aku sih kayak gitu cuman ada juga sih cewek-cewek yang kayak yang balance gitu ketika mereka merasanya kayak gitu ya udah ditunjukin aja ada juga yang gak kayak gitu expression expression banget iya expression banget gitu kalau cowok sih kurang tau ya cuman kayaknya rata-rata kayak gitu sih sama aja gitu ada orang yang ketika baperan itu mereka nunjukin baperan ada yang enggak juga itu gue tau sih oke kayak gitu nah kalau misalnya menurut risma sendiri nih ya misalnya nih ketika kita menghadapi suatu keadaan misalnya dimana temen po itu nah dan risma aku mau tanya ya gimana pandangan risma nih ketika misalnya ada orang yang komen misalnya soal gaya kita misalnya risma kalau sekarang dadanya itu beda gitu terus ada temen-temen kayak ih apaan sih lo dadanya kayak gitu lo tuh jelek tau gue pokoknya itu kayak gitu dan mengeluarkan hal-hal yang bisa bikin sakit hati gitu loh nah kan matematis kita tuh kayak ngerasa baper gitu kan tlup langsung kayak gitu itu gimana sih cara menyikapinya mungkin cara menyikapi orang terhadap hal itu beda-beda kalau aku sendiri orang yang sifatnya tuh apatis jadi emang kalau masalah penampilan sih gak terlalu memperdulikan apa yang orang lain bilang yang penting nyaman dan udah percaya diri gitu masalah orang lain mengomong apa juga aku sih whatever lah intinya tapi juga aku juga gak gak yang gak yang menyalahi intinya gak menyalahi syariat sih kalau misalnya penampilan gitu kalau misalnya ada orang lain yang ngomong yaudah kan orang lain ngomong itu belum tentu bener juga sebenernya ada saran itu yang membangunkan ada juga yang yang menjatuhkan intinya aku sih sebenernya apatis tapi terhadap orang-orang yang membangun kadang diadopsi juga sih tapi tidak terlalu melibatkan perasaan kalau masalah kayak gitu nah kalau misalnya masalah pekerjaan nih ada yang bilang ih kok kamu tuh kerjanya kayak gini harusnya blablabla itu gimana nah kalau itu kalau masalah pekerjaan emang suka bener-bener sampai kebawa-bawa pernah suatu hari nih aku kan kerja di suatu tempat ya dan disitu sebagai admin ya karena emang punya sifat pelupa banyak banget masalah yang diakibatkan karena lupa akhirnya hari itu bener-bener abis banget dikritik sama orang-orang atasan gak sama dikritik karena sifat aku ini sebenernya aku juga bingung gimana cara ngatasinnya soalnya kan kamu pernah bilang kalau kita tuh gak pernah bisa multitestingan sebenernya jadi akan ada satu hal yang beda ya satunya mungkin jadi pelupa karena banyak hal yang harus fokus sebenernya kayak gitu kalau cara kerja dari otak kita gitu sampai satu hari itu pulang kerja aku males ngapa-ngapain dan aku pengennya tuh merenung aja gitu merenung aja sebenernya dan ya gitu ya gitu aku juga sebenernya bingung solusinya kayak gimana cuman pengennya waktu itu gitu aja maksudnya bersedih-sedih gitu loh diem-diem gak mau gak mau apa-apa betel lah intinya tuh ya intinya kayak gitu jadi gak mud lah pokoknya ditanya orang juga pokoknya pengen nyatanya kadang pengen marah-marah gitu ya tapi bahaya juga ya kalau ada orang yang melampiaskan kekesalahan dirinya tuh sama orang lain emang jadi kadang tuh ada misalnya tuh kayak ada temen gitu misalnya kita tinggal satu kosan biasanya terus temen itu gak tau dari mana terus kan biasanya dia tuh ceria terus tiba-tiba kayak bad mood aja gitu loh mukanya tuh aneh terus kayak murang-maring gitu masa sudah ya murang-maring murang-maring kayak marahnya sama siapa tapi kok gue kena imbas ya kayak gitu jadi ya emang gimana ya itu tuh emang harus punya kita itu harus punya keterampilan untuk mengolah emosi sih sebenernya kayak gitu nah gini kalau masalah tadi kan aku udah ditanya soal baper masalah komen dan kerja kalau pirek sendiri nih biasanya yang paling baperan tuh soal apa sih sebenernya tentang semua hal juga sih semuanya paling baperan gitu ya relatif sih relatif tapi ada level-level level-level tertentu lah ya pastinya ada pada satu hal eh pada jenis-jenis masalahnya entahlah tapi ketika kita ketika iris sendiri gitu ketika menghadapi suatu masalah tuh memang orangnya itu jadi gak bisa santuy sebenernya jadi kalau misalnya nih misalnya tuh ada temen yang marah gitu kan sama kita eh orang kenapa sih marah-marah gitu gak jelas gitu kayak pasti bakal dipikirin banget gitu dan imbasin tuh kayak emang negatif ke diri irisnya sendiri tapi kadang suka ngembasin itu ke orang lain juga gak? kadang-kadang kayak gitu tapi kalau sekarang mal lebih apa ya emang dulu tuh aku waktu-waktu SMK gitu kan suka kayak apa ya orangnya tuh kayak pemarah gitu loh iya tapi emosional ya emosional banget tapi kalau sekarang tuh gak tau kenapa jadi kalau misalnya kita lagi bete kayak gitu tuh lebih kayak diem aja gitu diem gak marah sih sama orang lain tapi kayak lagi kalau ditanya tuh aku lagi bad mood misalnya tuh karena sesuatu hal lagi baper gitu kan aku kayak diem gitu kalau ditanya tuh kayak secukupnya aja jawabin itu terus gak senyum kayak gitu aja paling kayak gitu sih kalau misalnya aku sendiri kalau misalnya nih ya kita dari resi dan dari Risma tapi dari resi dulu saya mau nanya kalau misalnya lagi ada suatu masalah dan resi hatinya baper itu biasanya ngapain aja gitu kegiatannya pas lagi baper itu larinya tuh kemana biasanya resi tuh yang pertama itu pasti kalau misalnya masalahnya itu terlalu dalam chill dalam lukanya itu mendalam karena suatu hal pasti nangis nangis gitu kan terus apalagi aku tuh suka kayak gini lebay sih kayak nangis terus dengerin suara lagu-lagu melo gitu loh terus sambil nangis gitu nah terus kadang tuh ada beberapa sih kayak tergantung kayak aku punya apa kadang tuh kayak udah nangis gitu kan kayak apaan sih gue gini terus gitu kan gak baik juga gue tiri sendiri terus kayak kalau aku tuh kayak numpahin numpahin apakah kesalahan itu kadang tuh sama tulisan gitu kan nulis apa aja gitu yang lebay-lebay gitu gak lebay sih sebenernya kayak apa aja yang bisa mengeluarkan emosi kita gitu jadi tersalurkan sama tulisan kalau misalnya udah nulis tuh kayak lega gitu terus paling ya ngedo'a kayak gitu sholat dan emang sih kayak yang paling bikin nyes banget ati tuh jadi apa ya kayak adem gitu ya kayak sholat kayak gitu ngaji sebenernya kayak gitu nangis-nangisnya itu sambil berdoa tuh bener-bener bikin adem sih kayak gitu nah kalau dari Risma sendiri kayak gimana gak jauh beda gimana kalau Risma hal yang pertama sih nangisnya lebih bagus di atas jadah sebenernya oh siap bus aja tapi ya namanya orang kan ya kadang kita jauh balik lagi jauh balik lagi makanya sama Allah ya emang kayak kayak up down gitu loh kayak tingkatan iman kita tuh naik turun gitu kan kadang mungkin kita suka mikir kayak gini gak sih Allah gak sih masalah itu Allah tuh pengen deket lagi sama kita emang Allah pengen kita tuh balik lagi sama sama dia nah makanya kalau kita udah dapet masalah ya udah semestinya kita larinya ya ya Allah karena kan ya gak sih masalahnya kan juga bukan siapa-siapa ya Allah itu ada ikhah tersendiri dan kayaknya enak banget itu pernah ngerasain mid time gak mid time di atas mid time itu kan banyak orang ngelakuin ya tapi yang aku lakuin banget gitu kalau misalnya ya sholat misalnya terus dalam keadaan yang hening misalnya gak ada suara apapun gitu ya gak ada siapa-siapa hanya ada kita dan Allah saja gitu curhatkan semuanya ke Allah dan yang paling tenang itu kalau baca Al-Quran sih biasanya kalau setelah baca Al-Quran itu jadi penenang hati kan emang dari Al-Quran nya juga ada ya kalau mau tenang ya hanya ingat Allah gitu dan salah satu ingat Allah itu kan mengingat Allah itu kan zikir dan baca Al-Quran juga bisa disebut zikir seperti itu tapi juga kadang nangis-nangis ya emang suka nangis-nangis juga emang rata-rata perempuan kayak gitu kayaknya tapi ada yang lebih banget menghayati seperti kan tadi Iris kayak dihayati banget ditambah musik-musik gitu kan ya lumayan kalau Risma jarang pakai musik-musik sebelumnya tapi lebih suka nginget-inget lagi kejadiannya jadi semakin sedih kalau gitu tapi jarang musik-musik cuman kalau diinget-inget jadi semakin sedih kayak gitu terus gimana nih kalau dari Risma sendiri misalnya ketika baperan baperannya itu misalnya kayak sama cowok gitu dalam hal asmara bagaimana cara menyikapinya gitu kita kan gak tahu nih kadang-kadang cowok tuh kayak caper gitu kan sedangkan entahlah mereka itu ngelakuin itu sama kita tuh entah mereka emang orangnya kayak gitu atau mungkin kayak ada perasaan sendiri gitu sama kita ya kalau masalah cinta itu kan anugerah ya kata-katanya ya emang bener kan itu tidak menafikan hal itu bahwa emang wajar seseorang jatuh cinta itu wajar cuman masalahnya adalah mau dikemanakan rasa itu gitu kalau Risma sendiri menghadapi jangan jangan bilang kalau Risma itu belum pernah jatuh cinta artinya tidak normal artinya kalau saya kayak gitu pernah-pernah jatuh cinta dan pasti hal itu bikin baper lah ya perempuan itu bikin baper kadang menghiasi pikiran juga dan itu hal yang gak baik sebenarnya mungkin kita bisa larikan itu ke kegiatan-kegiatan yang menyibukkan diri dan jangan terlalu fokus sama orangnya jangan terlalu fokus karena fokus sama orangnya itu ya buat apa kita gak tahu juga dia itu bakal jadi jaduh kita atau bukan tugas kita adalah yaudah mantasin diri dan doa aja kalau misalnya kita udah doa dan memantaskan diri eh aku punya cerita nih gimana cerita lagi ini dari Ustadz Hanan Ataki yang ceramahnya dulu eh bukan dulu ya intinya ada satu perempuan yang emang Allah takdirkan dia tuh yang lebih dulu datang adalah maut bukan tapi karena ini perempuan tuh doa terus pengen nikah pengen nikah pengen sama siam misalnya pengen nikah gitu kan tapi kan Allah bilang kamu kan udah saya takdirkan mati dulu bukan nikah bukan nikah gitu ya tapi karena Allah tuh maharohim ya disanjung gitu kan dalam doanya pokoknya dirayu terus akhirnya kan takdir itu bisa dirubah dengan doa seperti itu kata Ustadz dan perempuan itu mendapatkan jodohnya sebelum meninggal iya jadi untuk menghadapi kebaperan dalam masalah cowok nih jangan fokus sama orangnya intinya fokus sama diri kita gitu ya fokus sama diri kita karena kita kan manusia itu sempit ya pikirannya terbatas bukan mahalim bukan apa-apa jadi kita tidak tahu juga gitu siapa si ACB yang kita suka itu menurut pandangan kita baik tapi menurut pandangan Allah kan belum tahu kita tidak tahu hati manusia juga jadi jangan sampai kayak pengen sama si Dijal aja gitu ya serahkan aja semuanya sama Allah pilih minta yang terbaik intinya kalau misalnya enggak sama dia kok sama dia enggak sama dia juga ya enggak apa-apa diikhlaskan aja karena kita jangan melihat suatu hari nanti apabila jadi wabar apabila kita nih udah menikah misalnya jangan pernah melihat siapa orangnya ya kenapa nikah sama dia gitu loh kan dulu pengennya sama si itu gitu jangan pernah lihat kayak gitu tapi lihat siapa yang mengirimkan orang itu sama kita gitu kenapa Allah ngirimin orang itu sama kita kan emang dia yang terbaik buat kita Allah tahu apa yang kita butuhkan karena apa yang kita inginkan ya kalau gitu sekarang sebaliknya dong dari resi jadi intinya tuh kalau misalnya Risma sendiri kalau misalnya menghadapi kebaperan sama cowok itu intinya tuh mengembalikan lagi semuanya ke Allah gitu terus kalau responnya ke cowoknya gimana biasa aja atau gimana respon ke cowoknya sebenarnya ya biasa aja jangan malah jadi tadi kan konteksnya adalah kalau dia caper ya kalau dia caper misalnya kalau dia caper jangan balik caper karena kalau kita kalau dia menggugu itu apa sih bahasa Indonesia menggugu menggugu apa guys coba menggugu menggugu hawa nafsunya gitu maksudnya gimana ya dalam rangka caper itu kan dia pasti menuruti hawa nafsunya ya kalau dia nggak caper ya berarti dia nggak menuruti hawa nafsunya karena manusia itu didorong oleh hawa nafsunya gitu kalau saya sendiri menyikapi itu adalah kok jadi bingung gitu jadi ya intinya jangan sama-sama lah diantara kedua diantara kedua orang ini kalau kita masih punya iman harus ada yang sadar salah satunya gitu Masya Allah iyalah bener kan kalau misalnya satu cowoknya caper misalnya ya kita jangan coba coba biasa aja tapi juga tidak banget menutup diri sebenarnya tidak menutup diri banget cuman ya biasa aja jangan sampai menjadikan rasa ini nih malah jadi pacaran gitu kan apa yang kayak orang-orang sekarang ngelakuin yang parah-parah gitu lah kegiatannya biasanya atau jangan juga kayak gini sekarang lagi jaman banget nih orang yang gak ada ikatan gak ada yang kaya gitu tapi aktivitasnya adalah aktivitas pacaran itu yang kayaknya parah gitu ya kalau dipandangan saya ya contohnya kita gak jadian apa-apa cuman kok ada rasa terus kita chat-chatan gitu ya kan emang karena kalau rasa cinta itu bisa timbul ketika banyak interaksi kayak gitu katanya iya bener banget apa tuh teresno jalanan suku kulit di bahasa jawa kita bukan orang jawa sih kita orang utar kita juga orang jawa jawa barat iya kalau dari kalau dari aku sendirinya menyikapi baper misalnya tuh cowoknya tuh caperan gitu terus kan kayak kalau cowok itu memang apa ya memang baperan gitu ketika orang itu melakukan sesuatu yang kayak apa gitu kan jadi kita tuh mikirnya apa gitu apa sih apa ya jadi kayak gitu jadi kalau misalnya kalau dulu tuh kayak ya udahlah gitu tergantung kalau misalnya kita suka sama dia ya kita ngebalas kalau misalnya enggak enggak kalau dulu tuh kayak gitu cuman kalau sekarang-sekarang tuh kayak lebih belajar lagi karena memang aku tuh bukan orang yang alih-alih banget sih cuman kayak tau lah ternyata antara laki-laki dan perempuan itu memang punya batasan gitu kan dan kalau misalnya kita enggak penting-penting mendingan enggak ada apa sih enggak cetan kayak gitu harusnya kayak gitu kan seharusnya nah kayak gitu terus gimana nih ketika kita itu misalnya baper sama cowok entahlah gitu kan cowoknya suka atau enggak cuman lebih gimana caranya kita mengolah hati kita gitu mengolah perasaan kita gitu karena ya ketika siapa sih yang mengijinin hati kamu tersakiti atau enggak tuh ya diri kamu sendiri kalau misalnya kita udah ngasih celah orang lain buat misalnya deket sama kita tapi disana juga ada celah untuk kita tuh sakit hati kayak gitu nah cuman bagaimana nih caranya ketika kita misalnya jatuh cinta itu membawa cinta itu ke arah yang mana gitu kan apakah ke arah yang memang Allah ridhoi atau memang Allah enggak ridho nah kayak gitu jadi kalau misalnya aku sih emang kayak lebih ngembalikan lagi gitu kayak minta pertolongan aku misalnya suka sama dia harus kayak gimana nih gitu kan sementara kalau misalnya kita menuju ke arah yang serius juga belum pada siap gitu jadi harus kayak gimana ya mungkin lebih baik untuk mengurangi interaksi juga terus mengalihkan hal-hal yang kegiatannya itu ke arah-arah yang lebih positif kayak gitu mungkin terus ada dua metode juga yang dicontohkan oleh umul-muminin ya Fatimah Azahra dan Fadija Al-Kubro itu ada dua metode kan sebenarnya yang tadi yang masa enggak tahu yang tadi yang kata kalau kita belum siap sebenarnya kita belum siap yaudah diem aja mencintai dalam diam yaudah diam aja enggak apa-apa kalau kita belum siap doa aja semoga Allah kasih yang terbaik yang kriteria-kriteria kriteria-kriterianya apa yang kita mau dan emang Allah ridho gitu kan ya kalau misalnya udah pada semuanya siap dan emang dari segi nafsunya juga udah apa ya namanya ada kan pernikahan itu bisa jadi makruh ya kalau misalnya nafsunya udah emang bener-bener apa ya namanya ya pokoknya tidak tertahan ya sudah mengebu nah itu bisa menuruti metode di jalan kebron langsung menyatakan juga tidak apa-apa sebenarnya perempuan itu cuman kalau resi sendiri perspektif menyatakan itu berani gak kira-kira gak gak karena gak tau ya gak gimana karena perempuan itu punya malu ya tapi sebenarnya hal ini katanya sih malu gak gak maksudnya gak gak diutamakan juga enggak tapi dengan metode-metode tertentu sebenarnya mengungkapkan ini tuh bukan langsung kayak ke cowoknya gitu kalau misalnya kita punya perasaan lebih kata aru mungkin ya ini jadi ngebahasnya itu ngebahas tentang bapet tapi kita jadi cenderungnya ngebahas jodoh ya gak apa-apa ya kita kan emang emang gak bisa teralur gitu ya ngomongnya pasti kesana kemari ya 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 kayak gitulah nah lanjutin jangan jangan yaudah sok lanjutin aja sok ya Allah nah yang Fatima Zahra itu itu pun lewat perantara jadi ya kita juga kalau bisa nanti ke depan dalam keadaan yang seperti itu nafsunya kemudian dari segi mentalnya dari segi materinya sudah siap semua ilmunya terutama sudah siap semua nah itu bisa diungkapkan tapi lewat perantara contohnya burung kita misalnya seperti itu jadi segeralah eh jadi kalau misalnya buat sekarang mungkin fokus aja untuk memperbaiki diri gitu kan ya dari segi emosional gitu kan terus dari segi finansial juga mungkin dari ilmunya itu bener-bener perlu banget gak kayak gitu sih eh gue yang membahas nih jadi udah aja ya kayaknya gimana Aris ada yang mau disampaikan lagi kayak masalah baper lah kembali baper dalam menyikapi baper sih kalau saran saya sebenarnya saya juga tidak ahli dalam menyikapi baper cuman kalau perspektif saya pribadi yang paling enak adalah mencurahkan kebaperan ini di atas saja ada sih sebenarnya ya meskipun kita nangis-nangis juga nangis-nangis nangis-nangis bahagia karena kita juga sedang berada dalam posisi yang benar sebenarnya gitu ya jadi jangan ada kan yang baper tuh nyampe ke kegiatan yang jelek ada tapi kalau misalnya kita orang yang beriman kita bisa ya ke Allah larinya terus ke kegiatan yang otentik misalnya kayak baca buku atau nonton hiburannya nonton film yang positif gitu atau kayak apa ya beres-beres rumah misalnya makan juga boleh makan tapi kita lagi puasa iya nanti kalau misalnya ngapuasa insya Allah iya kayak gitu sih oke jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ini udah mulai setengah jam ya ampun terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin semoga kalian gak pegel semoga bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan disini walaupun kita memang ngomongin itu ngalir nidul ngulon nguletan gitu iya apa tuh nguletan utara barat laut nah kayak gitu mungkin sekian semoga bermanfaat jangan lupa like comment share and subscribe kalau misalnya bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax